Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer Di video ini saya akan membahas tentang event terbaru yaitu Anniversary Box Yang dimana Anniversary Box ini untuk merayakan 5 tahun Mobile Legends Ini seperti biasa, seperti event party box yang lainnya sama seperti event ini Cuman dari namanya saja yang beda Anniversary Box Dan disini kita lihat apakah ada draw gratisnya, tentu saja ada ya Dimana nanti tanggal 25 September akan ada draw gratisannya Dimana kalian harus menyelesaikan quest untuk mendapatkan tiket Twilight yang normal dan juga yang advance Untuk yang normal, kalian bisa mendapatkan berkesempatan untuk mendapat skin spesial permanen Dan untuk unspent, kita bisa berkesempatan mendapat skin epic permanen Kita bahas di video kali ini Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, langkah baiknya men-subscribe, subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian dilih ketinggalan info event men-subscribe ya Langsung saja checklist main Oke teman-teman, disini kan di original server sudah rilis yang dimana Anniversary Box Ini sama seperti event party box, cuman dari namanya saja yang beda ya Dan disini ada box elite atau box yang normal, ada juga box epic atau box advance Oke disini ya seperti biasa, kita lihat untuk free spool dari box elite ini Yang dimana untuk dapat skin teratasnya itu adalah skin spesial ya Jadi ada skin epic dari box elite ini Dan yang kedua ada skin elite dan juga yang terakhir adalah skin normal Dan disini gak ada item ampasnya atau emotes seperti itulah ya Jadi kalau kalian tahu di event ini, itu viewer kalian akan dapat skin Skin, cuman disini kan untuk box elite dan box epic beda ya Kalau box epic kan disini, kita bisa lihat terbuka skin epic dari limited dan juga skin epic dari soft Disini ada juga skin line phone ya Ada juga limited dari Franco nih Odette, ada juga di Hayabusa Ini Hayabusa dan Kimi, Lancelot juga ada ya Kagura, oke banyak banget skin soft dan juga skin epic limited Dan juga skin spesial masuk disini ya Jadi kalau kalian hoki, kalian bisa dapat skin epic di box epic ya Nah di event seperti box ini Seperti event ini, sangat disayangkan kalau kalian dapat skin yang sudah kalian dimiliki Itu akan berubah menjadi internity soft bukan berubah menjadi skin repragment ya Beda banget, tapi kalau sultan, kalau kalian memang bisa atau punya moda untuk menghabiskan diamond kalian Worth it banget untuk skin double Kita bisa convert menjadi skin yang kita inginkan di internity soft ini Cuman kalau untuk player gratisnya ini gak worth it banget Kalau kita dapat skin double itu kita dapatnya entity fragment Tapi kalau gak salah di peraturan Kita lihat dulu apakah bener atau tidak Entity fragment disini yang tidak digunakan itu bisa menjadi skin rare fragment Oke kalian bisa lihat disini Untuk poin kelima disitu entity fragment ketika kita dapat skin double Itu akan berubah menjadi entity fragment Itu kita kalau kita tidak digunakan sampai event ini berakhir Itu akan berubah menjadi skin rare fragment Cuman dengan rasionya 5 persatu ya Jadi kalau kalian kan kalau kita dapat skin normal nih Kalau double itu dapatnya sekitar 30 entity fragment 30 atau 20 atau 30 itu Kalau di convert menjadi skin rare fragment itu gak 30 ya Palingan 15 atau 10 ya Jadi lebih kecil dari biasanya Oke kita akan langsung bahas ke item yang harus kita kerjakan Nanti tanggal 25 September Apakah saja yang bisa kita selesaikan Langsung ke pembahasan selanjutnya Oke teman-teman ini adalah untuk misi Kita harus mengumpulkan yang ada yang box Dari item ini Dan ketika login kita bisa mendapatkan satu tiket Kita bisa ambilnya tiket atau kado Dan juga kita harus complete satu classic rank atau browel bersama teman Itu yang dapat 2 Share event Sama 1 kali aja Itu kalian bisa dapat 2 Total 5 ya Dan juga kalian top up 20 diamond secara total Itu kalian bisa dapat 4 Jadi total 9 Dan top up 100 diamond Itu kalian bisa dapat 4 Total jadi 13 Dan spend atau gunakan diamond Itu bisa menggunakan membeli skin Atau membeli apapun Gak termasuk di event Anniversary box nya Yaitu kalian spend saja 100 diamond Untuk mendapatkan 4 Jadi total berapa tuh 13,17 Dan untuk misi terakhir yaitu Kita spend di event anniversary box Kita bisa dapat 5 ya total Jadi sekitaran 22 Dan ada di Apa itu namanya Pre-order Itu kita bisa dapat 2 Jadi totalnya sekitaran 24 Dan kalau kalian bisa tukarkan Menjadi 2 tiket dari event Nanti saya akan bahas lagi Untuk penukarannya Oke teman teman Ini adalah untuk menu penukarannya Yang dimana untuk tiket Normal atau elite Itu kalian dengan seharga 4 saja Kalian bisa maksimal menukarkannya 2 ya Jadi 2,8 Jadi kalian bisa tukarkan 3 nih Kalau kalian bisa ngambil Yang Tiket normal Dan untuk tiket eventnya itu Seharga 12 Jadi kalau kalian punya 24 nih Kalian bisa dapat Sekitaran 24 Box Dan itu kalian bisa dapat 2 tiket advance Jadi ini adalah untuk menu exchange Yang dimana Saya saranin sih Kalian ambil aja yang tiket normal Atau kalian bisa juga ambil yang tiket advance Untuk berkesempatan dapat skin epicnya guys Oke teman teman semuanya Mungkin sekitar saya pembahasan video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat kalian Dan see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax